selamat menikmati siap, nah sir kering, izin oke oke, lanjut, gimana sir siap, izin kering, saya tadi habis aksi di depan webb semula kering dengan depereli kering, izin menuntut hak tanah kami kering, izin menuntut apa itu? siap kering menuntut apa? siap, izin kering, saya aksi di Jakarta, belum sempat permisi sama kering, belum sempat TAB tapi tadi saya sudah aksi di Mades Polri dengan depereli kering aksinya menuntut ke Polri untuk kembalikan tanah kami kering yang di Sule Setengah kering ex kantor Polres Kota Palu kering, izin oh siap seperti apa itu? coba cerita singkatnya bagaimana itu? kok bisa begitu ya? oh siap, izin kering makanya saya menelpon kering, minta petunjuk kering izin lokasi ini kering, kurang lebih luas 2,7 hektare dipakai oleh Polres Polwil saat itu kering hanya sebagai dapur untuk mobil mobil Brigade sekitar tahun 1952 dari Kepala Kampung dari tahun 57, tahun 60-an sampai sekarang kering Kepala Kampung Sekdadonggala menyurat tak pernah diguguri sama kepolisian kering makanya saya menyuarakan aspirasi masyarakat kering termasuk pun saya sendiri kering agar tanah itu dikembalikan kering ke pemiliknya yang sebenarnya Tabe kering oh oh jadi permasalahan tanah ya yang apa, yang ditempat oleh Polres yang lama ya siap kering, siap betul kering saya mohon petunjuk kering karena saya di Jakarta kering izin saya mohon petunjuk dari kering apa yang harus saya perbuat kering karena tadi tidak sempat tadi menghubungi kering karena sibuk tadi kering izin oke gini jangan lakukan hal-hal yang 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 melanggar aturan ya apalagi kamu adalah ex-prajurit raider ya ex-prajurit raider yang pernah terlatih yang pernah terlatih untuk berbuat apapun nah segini siap, betul kering siap upayakan kamu koma bespolri koma bespolri ya datang hormat walaupun sudah bukan tentara aktif tapi jiwamu masih jiwa tentara yang terlatih tetap kamu hormat disana temui orang yang bisa mempertemukan untuk menjelesaikan masalahmu itu jadi jangan buat aneh-aneh di Jakarta siap kering dan enggak usah kamu ajak-ajak lettingmu apa yang masih aktif jangan jadi selesaikan aja kalau memang itu murni untuk membela rakyat ya kita kan kamu kan sudah dilatih bagaimana koordinasi juga itu ya menghadap saja banyak itu banyak dan salam buat sinur-sinur saya juga yang di kalau udah ketemu dan salam dari saya sampaikan saja apa keluhannya yakinlah ya sinur-sinur di Polri itu Pak Kapolri apa itu pasti akan mendengarkan apa keluhan rakyat terkait masalah keamanan biar ada jalan terbaik jadi rakyat tidak dirugikan institusi institusi Polri disana juga tidak dirugikan mudah-mudahan ada jalan solusi yang terbaik siap kering siap ya izin kering izin kering saya sudah menyurat sama Pak Kapolri kering untuk audiens saya mungkin belum ditangkapi sama Kapolri tapi saya sudah menyurat kering saya juga sudah tabayun sama ex mantan Kapolri Spalu Pak Ahmad Ramadhan Rick Jen Ahmad Ramadhan saya sudah bertemu juga dengan beliau kering merusak melanggar aturan walaupun saya tahu walaupun saya tahu kamu bisa berbuat apa saja di Jakarta karena kamu adalah ex prajurit terlatih tapi saya tidak mau kamu gunakan ilmu-ilmu itu untuk buat onar di Jakarta siap saya cukup mengikuti perkembangannya saja ya nasir ya dan sekali lagi jangan libatkan letih-letih kamu atau mantan anggotamu yang di yang di masih aktif ya ini urusan murni kamu untuk apa membantu rakyat di wilayahmu untuk menyelesaikan masalahnya saya yakin Polri bisa itu menyelesaikan itu bisa itu ijin perkembangan nanti saya laporkan sama kering ijin kering ya biar saya kita ajak perkembangannya ya siap karena kering asal Sulawesi kering ijin jadi saya merasa iwakor seseorang Sulawesi ijin kering jadi saya harus melaporkan juga sama kering supaya petunjuk dari kering apa yang harus saya lakukan siap ijin kering iya sesuai perintahnya kering tidak aneh-aneh sesuai dengan prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku siap saya jalankan itu untuk sekarang kering ijin oke oke ya oke saya monitor aja makasih Nasir ya salam buat keluargamu semuanya ijin kering satu lagi kering ya ya mungkin saya aksi sampai dengan ditindak lanjuti persoalan ini kering oleh Pak Kapol jadi saya masih menetap di Jakarta kering ijin oke 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 ya 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 oke saya monitor yuk saya makasih saja kering ijin siap kering ijin yuk siap brother brother jok eh itulah tadi kawan tadi sudah saya perdengarkan di depan sadar aku ini adalah salah seorang eks prajurit terlatih ya yang hubungi saya tadi intinya dia sudah bukan teknik aktif dari sulasi tengah sekarang sedang aksi sendiriannya di Jakarta dalam rangka untuk membantu keluhan rakyat di daerah rakyat inilah bukti bahwa siapapun yang pernah didoktrin dan dilatih di institusi TNI jiwanya untuk membantu rakyat itu tidak bisa lupas itu yang pertama yang kedua ya untung saja dia hubungi saya ya takutnya dia buat aneh-aneh di Jakarta ini kenapa seorang prajurit elit yang pernah dilatih di redder itu kalau aneh-aneh ini bisa sedikit berbahaya kalau buat aneh-aneh ya atau bisa jadi dia mungkin mengajari rakyat yang ada di wilayahnya yang menuntut membuat aneh-aneh dilatih aneh-aneh nah itu bahaya maka saya tadi berpesan tidak boleh seperti itu ya walaupun akibat akibatnya pasti semua rugi ya semua akan rugi kalau dia aneh-aneh walaupun mungkin dia tahu dia sendiri mungkin akan tertangkap di penjara bahkan mati dia udah tahu tapi rugi akan ada rugi sia-sia saya secara pribadi tidak mengatasi persis permasalahannya tapi saya hanya menyampaikan supaya menghadap ke Mabes Polri ya biar tidak muncok kemana-mana dan kepada sahabat-sahabat kurai Indonesia ya tidak perlu ada yang mengumpul-ngumpul berespikulasi dan sebagainya kita berdoa saja semoga permasalahan ya yang dibawa oleh ex prajurit terlatih ini yang membantu rakyat yang ada di wilayahnya berjalan dengan baik ya berjalan dengan baik dan kita dan saya secara pribadi tetap menyuruhkan kepada seluruh Indonesia agar mari kita terus mendorong kalau bisa memaksa agar sinergitas teknik polri tetap terjalin dari atas sampai bawah dari Sabang sampai Merauke itu tuntutan kita sinergitas steady dan polri nah disini juga karena dia adalah seorang mantan tentara yang pasti punya banyak leading di TNI Angkatan Darat khususnya nah supaya jangan yang masih aktif supaya jangan ikut-ikut ya mencampur urusan-urusan begini kita doakan saja ya kita bantukan koordinasinya semampu kita yang jelas saudara kita yang nelpon tadi sedang berjuang ya memperjuangkan masalah tanah yang ada di wilayahnya ya mudah-mudahan semua berjalan baik dan tidak terjadi apa-apa ya ini saja saudaraku ini sangat baik ya untung dia nelpon jadi saya bisa nasihati agar jangan melanggar aturan agar jangan aneh-aneh ya itu juga untungnya itu saya tidak tahu dapat dari mana nomor handphone saya katanya dari teman-teman rider ya karena memang saya dulu awal cikal bakal berdiri nya rider Indonesia saya pernah dilantik menjadi pelatih terbaik rider seluruh Indonesia oleh kepala staf angkatan narat waktu itu yaitu jeneral tenir remi jari akudu jadi mungkin rider-rader sekarang itu mungkin yang lama-lama pasti kenal saya yang baru-baru ini saya tidak tahu apakah dia kenal saya atau cukup tahu nama atau tidak tahu yang jelas pesan saya ya siapapun prajuritnya ini dibuntuk untuk negara bukan untuk yang lain dan tetap bangun komunikasi baik yang masih aktif maupun yang sudah purna dan kami yang sudah purna ini yang sudah di luar institusi semoga kami bisa menjadi jembatan ya jembatan dalam permasalahan permasalahan yang ada di lapangan ini saja kawan kita doakan yang terbaik mudah-mudahan cepat selesai masalahnya baikkan videonya kawan merdeka dan kaya dah kaya mati rider komando selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati